Dan oleh sekarang itu, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan juga penegasan Bapak Kapolri tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2024, Tim Gabungan Polisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Divisi Ibu Bintar Polri, Baris Krim Polri, Direkskrim Umpolda Sumatera Utara, dan Direkskrim Umpolda Bali, dan tentu bekerjasama dengan Royal Thai Police telah berhasil melakukan penangkapan berhadap buronan yang dianggap salah satu yang berluronan nomor satu di Thailand atas nama Chawalit Tongjuang alias Pang Nanode alias Suleiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelak kriminal yang telah ditapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Nanti rekan-rekan bisa menanyakan kejahatannya apa saja, silahkan. Yang berdasarkan penangkapan yang dilakukan terhadap buronan ini adalah adanya Red Notice Control dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 atas nama Chawalit Tongjuang alias Pang Nanode. Atas dasar Red Notice tersebut, kemudian tim gabungan melakukan penyelidikan dan juga koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian. Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal yang bersangkutan ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dengan tim datang ke Medan, bekerja sama dengan DTS Tim UMPOlda, Sumatera Utara, dilakukan pendalaman, kemudian mendapatkan petunjuk bahwa pelaku tersebut sudah tidak ada di Sumatera Utara tetapi sudah berangkat ke Bali. Dan kemudian tim segera berangkat menuju ke Polda Bali, ke koordinasi dengan Direstrimum Polda Bali, dan kemudian dibentuk tim pusat penyelidikan, sehingga akhirnya setelah penyelidikan kita bisa menemukan lokasi yang bersangkutan, yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 No. 2X Kabupaten Badung, Kogici Bali. Sehingga pada saat itu juga berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan. Pada saat berlokasi penangkapan, terhadap gunanan arus nama Jawa di Tengkuang alias Pangnadung Nodi alias Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah, dan pun identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian 1 buah buku tabungan BJA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, dan 1 buah kartu debit BJA, 2 buah kartu debit Prung Taibeng. Kemudian tim Sulaiman melakukan penangkapan juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang WNI, yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalaman identitas, serta cara burunan bertahan hidup selama berada di Indonesia. Dari 8 orang tersebut, ada yang berprofesi sebagai driver ujik online, super taksi, akim pengiriman uang, pemilik cesa-sewa kapal, dan juga teman burunan selama dalam peralian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, kita tahu bahwa burunan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Langu, Thailand, menuju kemuara pantai Kermak Aceh-Tamiang dengan menggunakan speedboot kapasitas 1 mesin 200 VK dengan waktu perjalanan kurang lebih 11 jam. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI dari inisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu burunan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. yang tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Arta Kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa burunan ini juga berpindah-pindah tempat di beberapa artemen, apartemen, dan hotel di Kota Medan serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian burunan diketahui berada di Bali sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur. Dan dalam berkomunikasi, karena burunan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan burunan nomor 1 Thailand segera dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholder serta instasi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan di atas negara dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tendara. Mungkin itu penantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.